Halo guys semua, balik lagi di Jawa Farif. Hari ini kita mau ngomongin tentang coral dipping. Ya kan, jadi setiap kali kita beli coral di luar, kita juga setiap kali kita nggak tahu kondisi coral di sana, beli coral di tempat kita pun nantinya juga pasti kita nggak akan tahu kondisinya seperti apa. Jadi yang pasti banget, kita harus selalu dip coral kita sebelum masuk di tank. Kenapa? Karena kita mau pastikan tidak ada hama di aquarium kita. Nah, satu-satunya coral dipper yang kita sangat promosi adalah coral rx guys. Nah, ini dia, coral rx. Coral rx ini adalah, saya bisa ngomong kalau yang ini, ini adalah produk terbaik untuk coral dipping. Ini pemakaiannya banyak banget di US. Dan selalu jadi argumentasi dan selalu jadi top pick buat coral dipping worldwide. Oke, so what is coral rx? Jadi coral rx ini tersiap dari ada 3 masing-masing. Oke, ini sebenarnya buat sekali aja nih guys. Ini harganya Rp 50.000, murah ya. Tapi sebenarnya nggak murah-murah banget sih. Karena coral rx yang ini, kita hanya bisa pakai kayak shampoo ya. Satu sasetan guys. Jadi sekali pakai, lu bisa pakai buat coralnya dan ngedip. Gunanya apa sih? Saat kita dipping coral, seluruh hama-nya akan mati. Dan beberapa coral yang sedikit sakit pun atau rusak. Karena kita udah pernah test trial, kita pakai ini buat ngedip. Itu coral balik lagi sih. Jadi gunanya banyak banget. Karena ini buat restore coral pun bagus banget. Jadi bukan hanya untuk dipping warna hama, tapi restoration coral. Pastikan ya jangan udah sakit-sakit banget ya guys ya. Pasti kalau udah sakit-sakit banget juga udah mati. Karena kalau masih bisa tertolong, pakai coral rx itu cocok banget. Ini untuk sekali pakai, harga Rp 50.000. Bisa dicari di Tokopedia Jawaif. Terus yang ini nih, yang paling suka dipakai worldwide. Nah, coral rx pro. Kita pakai, ini 29 mili ya guys. Nah, cara pakaiannya. Pakai 30 tetes. Karena ini kalau kita buka nih, ini bentuknya nyedot terus kita tetes ya. 30 tetes ya. Itu kita masukin ke 3,8 liter air. Aquarium loh. Jadi kita ngambil 3,8 liter aquarium air. Kita taruh. Kita tetesin coralnya. Terus habis itu, setelah kurang lebih 1 menit, kita cemplungin coral kita. Berapa lama sih nyemplunginnya atau berapa banyak? Berapa banyak tergantung tempatnya sih. Misalnya 3,8 liternya ceper mungkin bisa 2, 3. Kalau misalnya tempatnya lebih tinggi dan lebih kecil ya mungkin. 1 coral per satu-satu. Bisa dipakai terus kok guys. Nah, coral ini di-dip selama 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit ya guys. Nah, jadi saya rekomendasiin 5 menit untuk coral yang sedikit rusak. Tapi kalau untuk coral baru bisa sampai 10 menit. Pastikan airnya dari aquariumnya. Jangan bukan dari aquarium yang dari air laut yang dulu kita bikin atau sea salt yang kita bikin. Pakai airnya dia. Kita dip. Oke, 5 sampai 10 menit. Nanti akan lihat banyak banget hama-nya. Nanti juga ada cuplikan sedikit video mengenai berapa banyak hama yang mati. Saya pakai Coral RX Deepin. Nah, ini nih yang lebih top. Ini namanya industrial. Namanya industrial, coi. Industrial ini sebenarnya adalah 2 kali konsentrasinya ini. Dan plusnya adalah expired dip dia lebih lama. Karena kalau yang ini setahun, masukin kulkas ya guys, setahun. Bisa lebih juga sih sedikit selalu di kulkas. Ini bisa sampai 2 tahun. Jadi buat kita, especially di Indonesia yang punya tank besar dan coralnya banyak banget dan butuh yang tahan lama. Ini barangnya. Bedanya yang tadi kan 30 tetes guys. Ini 3,8 liter, cuma 10 tetes aja. Jadi 10 tetes, masukin 3,8 liter, udah top. Kalau misalnya mau dipping lip gede, ya tinggal 2 kali lipat, 3 kali lipat. Terserah mau berapa liter airnya yang dipakai. Ini 10 tetes per 3,8 liter atau 4 liter. Masih nggak masalah. 10 tetes aja. Di dip sama tuh, 5-10 menit. Dan plusnya adalah saya bilang lagi, expiring date-nya lama banget. 2 tahun guys. Jadi kalau misalnya untuk yang butuh maunya buat investasi jangka panjang dan punya coral banyak, saya sangat rekomendasiin industrial coral rx. Tapi kalau misalnya yang coral misi dikit aja dan butuhnya nggak selalu banyak, tapi butuhnya bisa dipakai banyak. Karena banyak coral deep yang lain itu, dia bentuknya botolan ya. Jadi kalau misi botolan ini sebenernya waste-nya banyak sih sebenernya. Dan ampuhnya, mungkin nggak seampuh ini yang percent rate ya. Jadi simple, tempatnya kecil. Dan saat lu drop, hasilnya juga luar biasa. Karena hama lu pasti keluar semua. Itu gue jamin banget hampir seluruh hama mati pakai ini. Dipastikan keep your corals healthy at home. Sebelum beli, pastikan juga always deep your corals before you put it in your tank. Pastikan selalu masukin ini sebelum masukin coral dalam tank lu. Thank you again. Don't forget to subscribe us di Java Aquatic Indio. Java.com Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.